Tangan keram Enak Sekarang tidak kabut Anjir Oke lagi bersama Romoto Vlog Jadi hari ini kita mau kemana Mau kemana lagi kita hari ini Mau ke Bromo Karena sekarang Bromo udah dibuka Udah dibuka lagi Kan kemarin tuh sempat ditutup lagi tuh Pas udah dibuka terus ditutup lagi kan Yang habis PPKM Nah sekarang udah dibuka Tapi persyaratannya mah kalo gak salah Harus udah vaksin Gak tau dosis 1 atau dosis 2 Gak tau pokoknya Tahunya mah harus udah vaksin aja Baru bisa masuk Selain itu paling Apa ya Kalo PCR antigen Kayaknya emang enggak Paling surat kesehatan sama Udah vaksin itu aja sih paling Tapi gak tau lagi nanti cari informasi lagi Oke kita lanjut Tapi kayaknya Kita lanjutnya nanti di Pas udah sampai sana aja Pas udah nyampe Pokoknya pas mau naik ke Bromo nya Jalan ke Bromo nya Karena ya lumayan jauh juga Perjalanan kesana Karena ini harus ke Malang dulu Terus gak tau nanti naik dari Jalur Pasuruan Atau Probolinggo Gak tau Karena Ada temen juga mau ikut Datang dari Bandung Rumahnya di Probolinggo Jadi yang gak tau nanti naiknya Dari jalur mana Nanti kita lihat aja Oke nanti kita lanjut lagi Kalo udah nyampe disana Dan Aku Mencintaimu Eh Kenapa anda bisa sampai sini Eh Anda mau kemana Jalan-jalan Jalan-jalan kemana Ini anak orang dari Jogja Kok bisa sampai sini loh Gimana itu loh ceritanya loh Oke Oke jadi sekarang udah jam Empat Ini udah di daerah Tumpang Di daerah Malang Jadi Kita naiknya lewat Malang Pintu Malang Itu di Guruk Lakah Daerah apa Guruk Lakah Kalo gak salah Ini motor kotor amat cok Emang seharian hujan sih Dari siang Sampai sekarang Tuh Ini aja masih agak-agak Grimis-grimis Jadi Infonya itu yang didapet tadi tuh Untuk Bromo Yang biasanya Yang kemarin kan lewat Pasuruan Pasuruan itu Ditutup Jadi yang bisa itu cuma lewat Probolinggo Sama lewat Malang Dan itu juga gak bisa sampai ke lautan pasirnya Jadi kalo untuk dari Malang Cuma sampai Savana Bukit Savana Kalo untuk Probolinggo gak tau sampai mana Pokoknya gak bisa sampai lautan pasirnya Jadi Ya maksudnya Kan kalo kemarin kan Naik dari Pasuruan Keluar di Malang Karena lewat lautan pasir Nah kalo untuk sekarang gak bisa Jadi untuk Sekarang naik lewat Pasuruan Ya turunnya lewat Pasuruan lagi Karena gak bisa sampai lautan pasir Gak bisa Keluar dari jalur lain Karena ditutup Mesti ditutup semua Yang dibuka cuma Pintu lewat Malang Sama Probolinggo Tapi ini gak tau Nanti kita coba aja Sampai atas Untuk persyaratannya itu Cuma Wajib Udah vaksin Dosis 1 Iya dosis 1 Kalau gak salah Jadi wajib Udah vaksin sekali Terus Harus daftar online Boking online Jadi kalo untuk Boking online nya tuh Ada di website nya Pokoknya cari aja di google Itu namanya Boking bromo Kalo gak salah Cari aja di google ada Itu tadi Habis booking tuh Satu motor Dua orang Cuma habis 35 ribu Bayarnya online Jadi harus booking online dulu Baru bisa naik Karena kalo udah sampe sana Terus Belum booking online Atau belum beli tiket online Itu gak bisa naik Jadi harus booking online dulu Secara utamanya Terus yang kedua tuh Udah vaksin Terus yang ketiga ya Buat jaga-jaga Bikin surat kesehatan Kesehatan dari puskesmas Jadi gitu Infonya tadi dikasih tau Karena untuk Yang lautan pasirnya Masih dijaga Masih ditutup Sama Dijaga tentara katanya Jadi gak bisa masuk Ke lautan pasirnya Jadi gitu Itu untuk Sekarang Akhir tahun 2021 Menjelang tahun baru Gak mungkin Mungkin karena Menjelang akhir tahun Natal Sama tahun baru Jadi ditutup Masih ditutup Apa bromonya Dibuka sih Dibuka maksudnya Dibuka tapi gak semuanya Gak semua jalur dibuka Cuma Jalur lewat Malang Sama Probolinggo Tapi kalo lewat Malang sini Lebih deket sih Daripada Lewat Pasuruan kemarin Kalo Pasuruan tuh Kita ke Pasuruan Itu aja hampir sejam Belum lagi nanti Dari bawah Naik ke atas tuh Hampir sejam lebih Dua jaman lah Itu lebih jauh Kalo lewat Pasuruan Kalo lewat Malang Lebih dekat Ini sekarang udah ditumpang tuh Terminal Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Jadi ini nanti kita Naiknya agak terang sedikit Paling jam-jam Setengah 5 Atau jam 5 Baru kita naik Karena tadi udah Naik sampai atas Belum sampai atas aja juga sih Baru setengah perjalanan Itu bensin udah tinggal Dua garis Tiga garis Jadi akhirnya turun lagi Karena tadi gak ada Pomp bensin sama sekali Ketemu Jadi Ini turun lagi Isi bensin Nanti baru kita lanjut lagi Agak-agak Ya jam-jam 5an lah Ini Nongkrong bentar Binom Sambil Mau ngisi bensin bentar Oke Jadi nanti kita coba Sampai atas Gimana bisa naik Atau enggak Ya yang penting udah coba lah Udah nyoba Biar gak penasaran ya kan Oke Jadi nanti kita lanjut lagi Kalau udah sampai Di Pintu masuknya Dingin 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 Tapi ada yang ngeluk Ada yang ngeluk Dingin ada yang ngeluk Kalau kemarin dingin Enggak ada yang ngeluk Kita Buru-buru Cepet-cepet Biar Gak terlalu lama nyampainya Duh disana kayaknya yang puncak Apa Puncak apa sih namanya kemarin Tempat Lihat ini Sunrise Matahari terbit Lihat ini Lagi mesin hujan soalnya Wuhh Pemandangannya itu Ha? Apa? Sampai Sampai? Mana ada belum? Oh, HP Sampai Sampai Bagian dalam Ada? Ada tidak? Buka dulu ini Ini bukan? Ini bukan? Lebih dingin lagi Ini Hah? Nanti Jangan rekam pakai IG story Rekam tuh bayi kamera biasa Biar Hasilnya lebih bagus Nanti bagian atas Wow Wow Pemandangannya bagus Sebelah kanan Hah? Foto dimana? Oh, pemandangannya bagus Sebelah kanan Tapi coba lihat sebelah kiri Itu ada tifal deket tuh Ih, kan menikmati pemandangan Tuh Pemandangannya bagus Sebelah kiri rumah masa depan Sebelah kiri rumah masa depan Guys Halo guys Kok sambil pegang gini sambil jalan Hi guys Ini plastik pegang gini Tapi jelek nanti Pemandangannya Masa plastik masuk di frame Di video Kan buat ini Pegang Sudah Kita lanjut lagi Dadah Dadah om Tante semua Assalamualaikum Inilah Kok gini ya Biar enak nih Tanganmu mana? Tangan Rest area Rest area Ini tuh rest area Wuh, Bromo Kita ke Bromo lagi Guys Wuh, pemandangannya guys Itu gunung, itu gunung, itu laut Kayaknya lewat sini waktu turun Iya Turun lewat sini Kan Kalau naik pasuruan Lewat pasuruan Turunnya lewat sini Cuma nanti kita naik Kita turun lagi lewat sini Karena ditutup Wuh, pemandangannya co Sana Wow Jurang Kiri kanan Enaknya jalan pagi itu kayak gini Karena tadi sengaja Nunggu agak terang Supaya Perjalanan tuh Pemandangannya kelihatan Kalau Tadi naiknya pas gelap Gak kelihatan apa-apa Kayak hutan semua Aku Mencintaimu Eh, jurang Wah, jurang Kalau jatuh ke bawah mati Hah? Tidak lah Paling rumah sakit dulu Itu pun kalau ditemukan Kalau tidak ya wassalam Wuh, pemandangannya co Kabut sana Pemeriksaan kesehatan Udah 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 Sabar Tunggu Aduh Kita ini dulu Tunggu situ Sudah Jalan Apa Oke jadi ini udah Pokoknya tadi kalau udah Booking online Tinggal ke loketnya aja Udah Udah Yang penting udah Vaksin Nunjukin itu tadi Udah Cuma kalau lewat jalur sini Terlalu ini sih Gak terlalu rame Yang ramenya tuh Jadi ini Jalur Pasuruan Itu rame Kalau dari sini Gak terlalu rame Soalnya ini jalur turun Sebenarnya Kalau naik dari Pasuruan Turunnya lewat sini Sekarang kita lanjut ke atas Apa? Bawa Silahkan Saya tunggu sini Betul ya? Iya Yang masalahnya itu jurang Kiri kanan jurang Terlalu rame Terlalu rame Wuhh Nah Motor kotor amat Cuk Ini pulang turun Langsung cuci Anjir Soalnya lagi musim hujan Sekarang Tidak mau naik Ya sudah dah Iya lah Orang motor ini Kalau pendek Motor bebek Namanya Oh dingin Masarung tangan basah lagi Tambah dingin lagi Welcome to Coban Trisula Jadi ini jalur Namanya Coban Trisula Naiknya dari malam Ranupane Bromo Semeru Jarak Ijo Eh tadi kemana? Oh jaranya Benar Jarak Ijo Tumpang Tadi ya Jalurnya kemana ya? Bromo Naik ke atas kayaknya Eh Bener kan? Iya kak Tadi Bromo ke atas kan? Iya Oh gak Gak ini apa? Gak kabut Cerah Masih cerah Jam 7 jam 8 Pokoknya sampai jam 12 Itu cerah Sampai jam 1 siang Dari pagi itu Nanti udah lewat jam 2 Langsung Mulai hujan Cok Hujannya tuh terjatwal Sore hujannya Siang Mau siang Mau menuju sore Di atas jam 2 Tangan keram Tangan keram Enak Sekarang tidak apa Tidak Tidak kabut Anjir Oh ini tuh yang Gitele Tabis Bukan Anjir Tidak mau video Tidak mau video Tidak mau video sekarang lagi bagus cuacanya lagi cerah coba kalau naiknya pagi atau si eh apa pagi sore atau malam pas hujan pasti bakal kabut Oke coba nanti kita ke sana sebelah sana kalau itu tuh yang ada jalan turun kan sebelah situ tuh itu ke lautan pasir ke lautan pasirnya jadi nanti jalurnya tuh turun naik terus tembus di sebelah sana lagi cakep anjir Awas jangan di jalan orang mobil lewat Hai di sini juga bisa naik lewat jeep pakai jeep maksudnya nyewa enggak tahu nyawa berapa 300 atau berapa gitu uh filmnya bagus anjir tuh tuh uh nikmat dunia mana lagi yang kau dustakan eh maksudnya indah dunia mana lagi yang kau dustakan Wow eh bener enggak sih kata-katanya kayak gitu kemarin dari Jogja langsung lanjut lagi bromo kita siksan motor tapi kita rawat juga jangan siksa ada doang tapi nggak dirawat halo halo guys ya halo guys jadi sekarang kita lagi di bromo Hai tapi tapi buromo nya masih tutup yang buka hanya hanya buketnya let habis lainnya masih tutup udah semua di atas kan Arul tidak mau turun nih aku lihat tuh aku lihat tuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! saya yang bawa motor kedinginan tahan angin saya di belakang tahan kotor yang di depan yang terkena angin duluan nanti lihatlah turun ke bawah enggak aman masih kuat ah perjalanan masih 5 jam lagi hai 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 sekarang kita coba turun ke Bukit Savanah Coba kita lihat jauh sih lumayan jauh ayo Hai karena cuma bisa ke Bukit Savanah kalau bisa ke Bromo Maya ayo turun naik sudah coba kita lihat ke bawah wow lihat pemandangannya tuh wow cakep bos kita coba turun ke bawah ke Bukit Savanah tapi lumayan jauh habis dari Bukit Savanah langsung balik takutnya nanti hujan soalnya udah mulai kabut disini udah mulai berkabut dikit lah Wow Wow kepadanya cakep anjir kalau dari sini ya udah lah nggak papa dan nggak dapet Bromo yang penting dapet mungkin Savanahnya nggak enak pakai sarung tangan ini nggak bisa apa susah mencet tombol kamera pencet kelaksonnya susah Hai wuuh welcome to Bukit Savanah teletabis tapi sayangnya tidak bisa ke Bromo tidak bisa ke ada lautan pasirnya maksudnya wuuh 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 iya ada burung ada burung ada burung tangkap ya dia terbang becek becek makan bakso Oh enggak kalau ditanya enggak 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 mau foto tidak foto disitu Hai lebih bagus di sini kalau foto sih hai 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 masih kuatnya tidak Hai makan bakso biar hangat Hai disini makan lukup juga belum makan dari pagi tuh kita foto-foto dulu guys Aduh salah masuk ternyata dalam kita foto posisi gini dulu biar dapet thumbnail keren kan Hai udah pas Hai Oke Hai tuh kesana tuh lautan pasirnya nanti lewat gini pokoknya ini muter-muternya jauh cocok luas oleh cuman enggak tahu kayaknya cuma sampai sini aja batasnya sampai sana udah ditutup Hai karena masih web apa PPKM kan kalau disini trail trail tuh banyak yang rentalan Hai pokoknya lihatin aja di dekalnya pasti ada tulisan nama itu it apa nama rentalnya itu kayak Hai MRT terus apa sih namanya pokoknya banyak rental rental Hai motor trail di sini tuh jadi rata-rata itu kalau lihat motor trail CRF KLX paling banyak CRF sih paling banyak itu kalau lihat dekalnya atau enggak lihat pakai masih pakai bantahu itu biasanya rental Hai enggak tahu kalau rental motor motor trail di sini berapa enggak tahu Hai 200-300 kayaknya perhari kayaknya udah nggak usah lama-lama hanya kita mau balik lagi Hai itu anak itu lah yang di atas saya udah kelaparan ya belum makan dari pagi Hai uh cakep Hai ah kita lanjut lagi aja ke atas yang penting kan udah turun ke Bukit Savananya kan biasa dibilangnya bukit-bukit teletabis karena emang mirip Hai mirip di sama ini siapa di film teletabis Hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton